How you look that? Emang kayak gitu liriknya coba Parah Atau K-popers Indonesia Yaitu tentang Biu Day Yang baru-baru ini nge-cover lagu Blackpink yang How you like that? Dan karena mereka nge-cover lagu How you like that? Mereka itu kayak dapetin banyak banget kritikan Dari para K-popers Kenapa sih para K-popers nge-critik Biu Day ini? Apa sih yang terjadi? Karena aku juga belum nonton seperti apa coveran dari mereka Jadi aku belum dapat menyimpulkan apa yang terjadi So, hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk nonton Dan juga nilai bersama-sama But way, sebelum itu pastikan dulu nih guys Untuk bantu perekaman channel aku Supaya menjadi channel K-pop terbesar Dengan informasi seputar dunia per-K-popan Yang terlengkap dan juga ter-up-to-date Langsung aja subscribe, bunyi loncengnya Dan share juga video ini sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman kalian yang lain Punya juga sosial media aku Di Instagram itu ada atyusulkim Di Facebook itu ada Detektif Teori Di Twitter itu ada atyusulkim2 Gamsahamnida cinggudul Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita nonton Bersama-sama Guys, are you ready for this? Bukan itu maksudnya ya Kalau kalian udah ready langsung aja kita hitung Bersama-sama untuk nonton Sijak nonton ya Oh, beauty Kayaknya beauty ini dari Kata beauty Tapi dua Menjadi beauty deh Kalau nggak salah Menurut apa dapat aku sih? Videonya kurang ini ya Kurang high Apa-apa? Ulang-ulang Oke Oke, beauty In your area Oke Awalnya yang bagus Bagus Senyumnya juga Kita banyak ketawa Oke guys Aku nggak bisa nonton Cuman Mia Neo Mia Neo Ulang-ulang Hanlomeniso Oke Udah bagus ya Udah bagus Keren Senyumnya sih Cantik kah? Lupa lirik kah? Wajar lah Gugup ya Keren Tuh ayam ya Ayamnya bikin aku nggak fokus guys Serius Ayamnya bikin nggak fokus Gitu dari tadi Ayamnya ini emang Ayamnya nakal banget gitu ya Kalau aku denger suara ayam Itu emang gitu guys Agak mau ketawa gitu Kalau mau denger suara ayam-ayam Itu ketawa gitu Tuh kan lucu banget suara ayamnya Sumpah Ayam nih Sumpah Bagus ya Udah Keren kok disini Kayak apa ya Rock-rock gitu nggak sih? Agak ngerock gitu kan Tapi Kalau dari segi mereka Nyanyiin Cengkoknya tuh Kayak cengkok dangdut gitu loh Dengar-dengar mereka ini Alumni ini Apa sih namanya? Liga Akademi Ntar kalau salah Langsung koreksi ya Di kolom komentar Nonton lagi ya Power mereka sih bagus Tapi biasanya mungkin agak kurang ya Agak Mesti kaku gitu Malum lah Mereka kan emang nggak Ini ya Maksudnya Bukan di bagiannya lah Karena mereka juga baru pertama kali Jadi wajar Kalau mereka kaku Tapi yang perlu kita apresiasi disini adalah Tentang mereka yang mau mencoba Hal baru gitu ya Dengan ngedance Bagus sih Keren Wow Pelapalan sih masih Belum terlalu Tadi agak salah gitu nggak sih Liriknya Shine like the sun Aku sih kurang hafal gitu Tapi Kayak masih Ada gitu yang aku tahu Coba ya ulang ya Ayam nih ganggu Sumpah Oke Hambaman iso Hambaman Hambaman Udah Hambaman iso Hambaman Nah Shine like the sun Aku dengar Oke Ini kameramennya Agak kurang sih Ngeshootnya ya Agak kurang Di pengambilan gambar sih Wuhuy Powernya bagus Tede Tede Masih agak Kacau di bagian perpindahan sih Masih gak kacau di bagian sana Mihal You like that Aku kurang Begitu denger gitu Jelasin dia ngomong apa gitu Jadi I don't know What she talking in here Kayak kurang jelas sih Pronunciationnya Emang ya Kalo mengucapin bahasa korea itu Emang udah susah gitu Kalo gak terbiasa Itu pasti kelihatan agak weird gitu Pas pertama-tamanya gitu Jadi emang harus dibiasain aja sih dulu Pelapalannya sih agak kurang Pronunciationnya Tapi yang Si ini cewek ini lumayan bagus loh I don't know Siapa namanya Yang ini Lumayan loh dia bagus ini Cantik juga Aku suka banget Dia dari pertama itu emang Kayak curi perhatian aku Siapa sih namanya ini Cantik loh guys Senyumnya juga bagus Suaranya juga bagus Dia kalo pronunciationnya juga Lumayan bagus Tarianya juga Dia emang lumayan bagus Dan mencolok juga sih menurut aku Enggak Enggak Wait guys Coba kita lihat liriknya Seperti apa sih How you look dead Emang kayak gitu liriknya Coba Coba kita denger ya Selanjutnya kan Gitu kan Bagus banget Bagus banget kayak ini Liriknya loh Betul loh guys Tapi mungkin ada Agak keliru gitu Di beberapa kata gitu Tapi udah bagus Tapi ini yang paling parah Yang terakhir Coba ya Parah banget yang terakhir Kute jame 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 Yups parah banget sih Ulang ya denger ya Parah Yups Emang sih yang Agak parah Dibagi liriknya sih Banyak salah sih Tapi ini Bagus loh Yang jadi senternya nih Kita lihat dance Sekarang ya Ngapain juga tetangga Aku lihat-lihatnya Ketawa jadinya Yeay Wow Beauty Finally Mereka selesai Yeay Wow Finally guys Tiga menit pertunjukan Saya mah Terharu melihat Dia ini Yeay Saya mah terharu Melihat hal ini guys Keren Oke tadi kita udah melihat ya Bagaimana penampilan Dari Beauty Dan ya Kalian bisa menilai sendiri Bagaimana penampilan Dari mereka Yang aku lihat sih Mereka mungkin Baru masuk gitu ya Kedalam dunia seperti ini Mungkin yang Nge-cover lagu K-pop gitu Mungkin baru gitu ya Jadi pelapalannya Mereka mungkin agak kurang gitu Dan mungkin Ada kesalahan di beberapa Bagian gitu Kesalahan lirik gitu ya Agak parah sih Misalnya kan banyak juga gitu ya Kesalahan liriknya gitu ya Di acara besar juga gitu Maksudku ya Pelapalannya juga Ada yang gak jelas gitu ya Ada yang juga lupa lirik Seperti itu ya Kalau untuk dance Bisa dimaklumi lah ya Kenapa dance mereka mungkin Memang tidak seperfek Mungkin yang Blackpink Ataupun Para dance cover yang lain Karena mereka juga Bukan bagian di dance gitu Makanya mereka gak kaku gitu Dan Kita sih dapat mengapresiasi Atas apa yang mereka lakukan Mereka mau mencoba hal baru Meng-cover lagu K-pop That's amazing That's good gitu Mungkin Memerlukan latihan lagi gitu ya Supaya Hasilnya juga lebih perfect gitu Sehingga pas nampil Itu dapat memukau banyak orang gitu Gak dapetin kritikan yang banyak gitu Kalau dapetin kritikan Setidaknya ya Sedikit gitu kan Sedikit kritikannya Kalau ini Ya kalau kalian sih Komenternya lumayan parah juga sih Kalau kalian mau dibacain Oke Aku akan bacain Berbagai kritikan dari netizen Coba sekarang kita lihat Bersama-sama ya Latihan 3 jam Namanya maksa Oke Mereka Latihan 3 jam Oke Jadi gak herat sih Kalau ya seperti itu gitu ya Lagunya juga belum apal banget gitu Gerakannya juga emang kayak Masih agak kacau gitu Gerakannya Emang sih lagu Korea lagi gencar-gencarnya ya Gak gampang bahasa Korea Gitu juga orang Korea bahasa Indonesia Tambah lagi dansenya Yang latihan 3 jam Blackpink comeback lagu ini aja setahun Nyari yang gampang aja Lagu pop juga mereka pasti Mengkelegarkan nyanyi Secara itu suara mereka Mantapol Kalau gini jadi maaf Lucu kesannya Auto dibully lah Akunya Jadi berat gitu 3 jam Kayak waktunya Mepet banget gitu ya 3 jam nih ngapain nih ya Sedikit banget waktunya bos Aduh please lah Jangan campuri K-pop Belum tentu pengucapannya bener Tapi sesuanya nyanyi Korea Itu yang punya lagu Kira-kira terima kagak ya Di cover dangdut Macem gitu Parah Tadi tuh termasuk dangdut ya Kalau aku lihat sih Nggak dangdut gitu sih Keliatannya kayak Rock malah aku lihat Nggak tau sih Kalau umur kalian itu Emang udah masuk dangdut ya Ya I don't know sih Bagaimana di komen di bawah ya Next Coba buat ide sendiri Kan bisa aja ya Lagu dangdut yang mereka buat Atau dibuatkan Dicariin lagu grup Atau dibuat ke grup gitu ya Jadi nggak perlu Nyanyi lagu Korea Jadi bisa punya ide sendiri Itu lebih bagus Karyanya siapa tau ya Bisa nyampe di luar gitu ya Jadi bisa ditiru Sama orang luar gitu Apapun itu mereka udah saha ya Setidaknya salah satu dari mereka Ada pelapelannya Yang udah mendingan sih Jadi bisa membantu member yang lain Yang masih susah nyebut lagunya Tapi it's okay lah ya Semoga bisa lebih baik lagi Kalaupun mereka Mau menampilkan lagu Korea lagi Dari segi pelapelannya Dance-nya atau apapun itu Atau bisa jadi Bawa lagu dangdut Tapi dimix dengan bahasa Korea Kan bisa tuh ya Lebih dapet feelnya He he Sukses terus lah Buat mereka Semoga bisa lebih baik Walaupun ya Sukses bawainnya Masih banyak Yang nggak tau mereka Bila kelapa Tapi patutlah Diacungin jempol Bener sih ya Nggak apa-apa Yang tau kan Cuman pakai popers doang ya Bener atau nggak yang lain Ya mah Oke-oke aja gitu Penampilan mereka juga Lumayan bagus kok Suaranya Juga bagus gitu ya Penampilan mereka juga Udah cantik-cantik gitu Dance-nya juga lumayan oke Jadi It's okay Kaku banget Terlalu dipasahkan Jadi kurang enak dilihat Tampil seperti Biasanya saja Nggak usah menilitarian K-pop Sudah bikin merinding Dengan suaranya Bener sih ya Menurut aku Gitu juga Soalnya suara mereka itu Emang udah bagus banget gitu ya Seandainya mungkin Mereka nge-cover Lagunya aja gitu ya Kayak membentuk Suatu harmoni yang indah Pasti lebih mendapatkan Apresiasi lagi gitu Kalau ditambah dance tadi Agak maaf gitu ya Agak kacau gitu Pergerakannya Perpindahannya Dan gerakannya Emang masih kaku gitu Tapi Keep fighting for you guys Fighting fighting Keberatan sepatu Amar rambut sih ya Harusnya yang nonton Lebih semangat Tapi ini melanggantuk Karena lagunya Bebe Energic Maaf nih ya Bukan ngatain Ini dari diri saya sendiri Mereka sangat bagus Menikah lagu dangdut Tapi sangat buruk Ngikutin K-pop Bukan salah artisnya juga sih ya Mereka juga cuma Ngikutin total program Pengatur program Yang perlu diberi masukan nih Secara aja Kompetisi dangdutnya Cuma memperpanjang durasi Kebanyakan komen Dan bahkan Gimik-gimik lagi Lebih banyak Daripada yang Dikompetisikan Oke jadi Begitulah Komentar dari para netizen Atas penampilan dari Beauty Apapun itu Aku sih tetap mendukung mereka Supaya mereka nanti Kedepannya Itu lebih baik lagi Dan juga dapat Membawakan Cover-cover lagu K-pop Dengan lebih mantap lagi Dan pastinya Harus persiapannya itu juga Dalam waktu yang Pas lah ya Supaya Pas nampil Itu juga tampil Lebih memukau Keep fighting for beauty Semoga kedepannya Lebih baik lagi Oke guys Dan untuk video kali ini Aku mohon maaf Mungkin ya Kalau ada kesalahan ya Banyak banget sih Kesalahan aku Kayaknya banyak banget Yang menyakiti kalian I'm so sorry banget Kita ketemu di video berikutnya Yang lebih menarik lagi I'm Yusul Kepamit Annyeong Yeah Yeah I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry